Real Madrid sukses mengalahkan Juventus 2-0 pada laga uji coba pramusim. Hasil ini membuat pelatih Los Blancos Carlo Ancelotti makin percaya diri menata piala Super Eropa 2022. Bermain di Rose Bowl, Pasadena, Los Angeles minggu pagi kemarin, Madrid harus bekerja keras. Jawara Liga Spanyol dan Liga Champions itu akhirnya sukses merebut kemenangan atas Juventus. Kemenangan Madrid dibuka penalti Karim Benzema pada menit ke-19. Marco Asensio kemudian menggandakan keunggulan Los Blancos setelah menjubol gawang Juventus di menit ke-69. Ini merupakan kemenangan pertama Madrid selama uji coba pramusim. Mereka cukup kesulitan untuk meraih hasil positif yang sebelumnya dikalahkan Barcelona dan imbang kontra klub Amerika. Kemenangan ini membuat Ancelotti yakin menghadapi piala Super Eropa mendatang. Tampil sebagai juara Liga Champions, Madrid akan menantang juara Liga Eropa, Entrak Frankfurt. Pramusim telah berjalan dengan baik dan sekarang kami akan mengevaluasi semuanya. Kami yakin menghadapi piala Super Eropa, kata Ancelotti. Piala Super Eropa 2022 rencananya akan digelar pada 11 Agustus. Duel Real Madrid melawan Entrak Frankfurt bakal tersaji di Helensky Olympic Stadium. Pemain baru Real Madrid, Arlen Chomeney mengucapkan selamat kepada rekan senegaranya Julio Sconde karena bergabung dengan Barcelona. Dia dengan bercanda menyebutkan bahwa sekarang akan ada perang antara keduanya karena rekan senegaranya itu bermain untuk tim rival terberat mereka. Mereka berdua diketahui sebagai pemain Perancis yang telah besar di La Liga. Keduanya didorong untuk bermain profesional. Meski diantaranya keduanya merupakan teman dekat dalam satu tim di timnas Perancis, Chomeney mengucapkan selamat kepada mantan back Sevilla itu atas kepindahannya ke Barcelona. Dalam akun sosial media Instagram miliknya, ia mengatakan, Sekarang perang diantara kita, tulis Chomeney, sebagaimana diketahui jika Barca menyelesaikan penanda tanganan yang sudah lama ditunggu-tunggu setelah menyikirkan Chelsea dari pemburuan pemain tersebut. Blaugrana akan membayar 50 juta euro di muka dengan tambahan untuk membawa back serba bisa itu ke Kemnu. Kekalan Juventus dari Real Madrid tidak membuat Masi Biliano Allegri kecewa. Juru formasi Bianco Diri tersebut justru merasa ada hal positif yang didapatkan oleh anak asuhnya. Duel Real Madrid kontra Juventus merupakan laga terakhir mereka dalam turupra musim di Amerika Serikat. Pertandingan tersebut tuntas dengan skor 2-0 di Stadion Riesbola minggu pagi kemarin. Karim Benzema yang membuka gol kemenangan Real Madrid lewat penalti pada menit ke-19. Satu gol lainnya diceploskan Marco Asensio di menit ke-69. Laga tersebut merupakan kekalan pertama yang diterima Juventus selama turupra musim di Amerika Serikat. Sebelumnya, Leonardo Bonucci bersama kolega mengalahkan klub Meksiko Chivas 2-0 dan bermain imbang dua sama melawan Barca. Menanggapi kekalan tersebut pelatih Juve, Max Allegri malah mengaku senang skuadnya dikalahkan oleh Real Madrid. Dan mengakui bahwa skuad Aswan Carlo Ancelotti tersebut adalah yang terkuat di Eropa. Pertandingan bagus yang mengakhiri kerja 10 hari yang baik di Amerika Serikat. Kami menghadapi tim terkuat di Eropa. Kami melakukannya. Mencoba mengatur penguasaan bola dan tidak memberikan bola. Saya puas dengan upaya para pemain. Kami masih bisa berkembang pesat. Kata Allegri. Selagi Real Madrid dan Getafe telah mencapai kesepakatan perihal mahar transfer Burha Mayoral. Akan tetapi sang striker sendiri hingga saat ini masih belum memberikan persetujuannya. Kesepakatan di antara kedua klub tersebut dikabarkan bernilai 10 juta euro. Dengan kesepakatan kontrak selama 5 tahun ke depan. Sebelumnya, Seltavigo juga sempat dikatakan tertarik. Namun Mayoral disebutkan lebih suka menetap di Madrid agar dekat dengan keluarganya. Dan dia juga sudah pernah membela Getafe pada paru kedua musim lalu. Meski demikian, Marka mengabarkan bahwa Burha Mayoral masih belum memberikan persetujuannya. Perihal transfer klub ibu kota lainnya pada musim panas ini. Belakangan agaknya pernah menyampaikan bahwa Mayoral lebih suka untuk bertanding Real Madrid. Namun pelatih Carlo Ancelotti sedari telah mengatakan bahwa pemain berusaha 25 tahun itu tidak punya peran di tim asuhannya. Pada saat ini, Mayoral ikut bersama skot yang dibawa Ancelotti ke Amerika Serikat untuk turperan musim. Dan dia nampaknya masih berusaha untuk penyakinkan sang pelatih asal Italia itu agar mempertahankannya. Real Madrid dilaporkan tertarik membawa Armando Brogia ke Santiago Benebu di perusahaan transfer musim kali ini. Sebelumnya, Carlo Ancelotti memang menegaskan jika timnya sudah selesai dalam urusan perburuan pemain. Namun anda kata penggawai yang hengkang, bisa dipastikan mereka akan bergerak mencari pengganti. Real Madrid disebutkan bisa saja mencari penyerang baru sebagai backup Kari Benzema. Namun calon penyerang tersebut harus memenuhi kriteria khusus yakni mampu menggaransi 10 hingga 12 gol kalah dimainkan dari bangku cadangan. Laman AS menyebutkan jika Brogia bisa menjadi alternatif bagi Los Merengues di musim depan. Hal itu dikarenakan pemain berusaha 20 tahun itu sempat tampil api kalah dipinjamkan Chelsea ke Southampton beberapa waktu lalu. Pemain asal Albania itu mampu mencatatkan 9 gol dalam 1 asis dalam 38 penampilannya di lintas kompetisi. Raksasa Premier League Chelsea dikabarkan tengah memonitori gelendang tengah milik Real Madrid-Casemiro. Gelendang asal Brazil itu sudah satu dekade lebih mengabdi pada Real Madrid. Casemiro pun sudah membantu Real memenangi sejumlah gelar juara di level domestik dan Eropa. Sekarang ia masih terikat kontrak dengan Madrid sampai musim panas 2025. Namun masa depannya di Santiago Bernabu sempat dipertanyakan. Pasalnya Real Madrid dikabarkan ingin meremajakan skuadnya termasuk di area lini tengah. Casemiro pun disebutkan bisa di Lego Real Madrid. Namun ternyata ada hal lain yang membuat masa depannya di Real Madrid tidak menentu. Kabarnya Casemiro ingin kenaikan gaji. Namun keinginannya mungkin akan sulit terpenuhi mengingat kondisi keuangan Madrid belum stabil. Di tengah masih belum menentunya kabar Casemiro ada gosip yang menyebutkan ia diincar Chelsea. Menurut laporan Mirror, Chelsea kini terus memonitor perkembangan Casemiro di Madrid. Pelatih The Blues Thomas Tewall dilaporkan ingin merombak komposisi pemainnya di lini tengah. Dan dengan kedatangan Casemiro lini tengah Chelsea dianggap akan semakin solid. Eder Militao dikabarkan telah menandatangani kontrak baru bersama Real Madrid. Sang pemain nantinya akan terikat kerjasama dengan raksasa Los Merengues hingga Juni musim panas 2028 mendatang. Militao merupakan pemain vital bagi kesuksesan Los Blancos sepanjang kampanye 2021-2022 kemarin. Mencetak satu gol dan memberikan tiga asis dalam 34 penampilan. Dia juga ikut serta mempersembahkan gelar La Liga dan Liga Champions. Saat ini pemain berusia 24 tahun itu masih memiliki sisa kontrak hingga Juni 2025. Tetapi manajemen Real dikatakan sangat ingin mempertahankan pesepak bola asal Brazil itu. Marka melansir proses perpanjangan kontrak Eder Militao berjalan lancar setelah sang pemain menyetujui perpanjangan masa kerja dengan klub hingga akhir musim 2027-2028. Selain itu Militao juga akan mendapatkan kenaikan gaji yang signifikan dengan bayaran mencapai 7 juta euro ditambah bonus per musim. Lebih lanjut kesepakatan kontrak baru Militao mencakup klausel rilis baru senilai 500 juta euro. Manajemen klub baru akan membuat pengumuman resmi setelah mereka kembali dari tur peran musim di Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton!